Oke boy, balik lagi sama kita Ya, kita dah tuh Gue di channel Farah Tenang, apalagi terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, kali ini kita lagi bawa Ruby lagi Setelah kemarin kita Modifikasi Ruby Di bagian sektor interiornya Di bagian joknya Nah, selanjutnya kali ini Kita mau bawa Ruby Ke tempat modifikasi Itu Ya, itu Masalah ya Apa yang mau diganti Pokoknya kalian saksikan aja Ini pengalaman gue pertama Ganti itu Di tempatnya itu Oke Sekarang kita OTW Ini kebetulan lokasinya di daerah Jakarta Selatan Ya udah deh gue kasih tau aja Oke, gue mau ganti speedometernya sih Ini Ruby Ya, karena ini speedometernya ya model lama gitu kan Kita pengen upgrade Nah, kebetulan kali ini Gue Coba percayakan kepada SPD SPD Jakarta Untuk meng-custom Prosesnya itu sangat-sangat gampang banget sih Kayak kemarin Kita janjian itu masih by WhatsApp aja Langkahnya gampang banget Kayak kemarin pertama kita janjian ke WhatsApp sama mereka Kita mau custom nih Custom speedometer Blablabla Terus Nanti mereka akan kirimkan beberapa pilihan model Nah, dari pilihan model itu baru kita tentuin nih Kita mau pake model apa Warnanya kayak gimana Pokoknya mereka akan bantu untuk custom Untuk pilih kepada kalian Pilihan modelnya seperti apa Warnanya bagaimana Terus desain-desain yang masuk ke dalam itu apa aja Nah, sampai bener-bener deal Sampai kita bener-bener Oke, udah deal Udah bagus nih gini-gini Habisnya nanti mereka bikinin Nah, kita tinggal tunggu jadwal nanti Nanti kalau misalnya jadwalnya udah dapet Mereka akan hubungin kita Ya udah deh Kita tinggal OTW Kayak sekarang nih Kebetulan kita udah pesen dari Sekitar 2 minggu lalu Ya, sekitar 2 minggu lalu kita udah pesen Nah, sekarang Kebetulan dapet jadwal Harusnya minggu lalu Cuman minggu lalu Guanya gak bisa gitu Jadi, siapa ada schedule Barulah hari ini Kita akhirnya Janjian untuk pasang speedometernya Ini langsung aja kita langsung ke lokasi Ini kemarin yang kita pesen udah jadi Kemarin hampir 2 mingguan Ini yang besar nih Pak Mbak Bella Mbak Bella Tuh, cantik kan? Nah, ini udah jadi Sekarang kita lihat dulu Susah ya Mau dibantu? Boleh nih Beduanya aja Aduh Susah sih Kalau kedua Biar aku aja nanti Susah nomor 2 guys Masih ada tempatnya lagi ternyata Nah, ini yang kemarin kita pesen nih Tuh, kita tambahin logo kita disini Satu Ya Mbak, ini kok bolong lah? Iya, itu nanti potak LCD-nya Oh Potak LCD-nya Jadi kan bisa diganti negatif atau putih sih Oh Layaran ininya ya? Iya, MID-nya nanti Mantap juga nih Yaudah Ini kita langsung pasang Berapa lama pasang sih, Mbak? Mungkin alistimasinya 4-5 jam ya, Om 4-5 jam? Iya Jadi bisa tunggu di ruang atas ya, Om Kita ada ruang tunggu-nya Ada ruang tunggu-nya Dikasih makan juga katanya Aduh Ini minumnya nih, Om Langsung aja Silahkan, Mbak Nanti spirometernya kita foto juga ya, Om Oke 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 Nah, ini sekarang kita mau kasih lihat Nih speedometer Yang Tandarnya nih Ya sebenernya kalau misal dibilang Dibilang udah jelek-jelek banget Enggak Cuman ya udah agak-agak ketinggalan aja sih Terus kita pengen ada sedikit perubahan Karena menurut gua Gini Speedometer itu tuh kayak Part yang Lu bakal setip kayak lu nyetir Itu bakal lu liat terus gitu kan Entah lu cuma mau ngeliat RPM Lu ngeliat speed lu berapa Ngeliat Bensin berapa gitu kan Atau ngeliat kilometer berapa Nah makanya tampilan speedometer itu juga harus yang keren sih Harus cakep kalau menurut gua Makanya akhirnya gua putusin setelah diganti interior Sekarang kita masuk ke tahap bagian di speedometernya dulu Ya udah, kita liat aja gimana setelah diganti Prosesnya seperti apa Ya kalau prosesnya sih sebenernya lumayan 4 jam itu Lumayan lah ya Boknya lumayan Cuman yang penting nanti hasil akhirnya seperti apa Kita liat aja seperti apa Oke, oke, oke Nah sekarang udah selesai pemasangannya Kita langsung liat aja Wah ini belum kondisi nyala aja Udah keliatan lebih fresh Kita colok mencolok Tuh ya Walaupun sudah diganti Tapi semua sensor Yang ada di Apa namanya Di speedometer itu tetap berfungsi Kita setelah aja Ya Ya Tuh Keliatan lebih fresh banget Lebih seger Ya Memang Kita gak terlalu banyak modifikasi Gak terlalu banyak Mainin Apa namanya Instrumen AIU Karena memang Ya Baik lagi Kalau untuk Untuk speedometer ini Gak mau yang terlalu ekstrim Gak mau yang terlalu Berlebihan Intinya memang gitu lah ya guys ya Nah Coba kita diambung Tuh Ketika lampunya hidup Lebih redup Wah Tuh Semua sensornya berjalan dengan normal Tuh Yang kiri Yang kanan Hazard Oke Mantap guys Oke Sekarang kita bawa balik lagi Si ruby nya Sambil kita review di jalan Nah Ini nih Kurang lebih tampilannya tuh Ya Ya Kalau dibilang beda banget sih Mungkin gak terlalu beda-beda banget Cuman yang paling signifikan disitu adalah Warnanya lebih cerah Ditambah Adalah sama kita disitu Nah Buat teman-teman semua Kalau misalnya kalian mau custom speedometer Atau restorasi speedometer kalian Yang tadinya udah jelek Terus mau dibikin lebih fresh Lebih baru Kalian langsung dateng aja ke SPD Jakarta Tapi sebelum dateng Saran gue lebih baik Kalian kontakkan via WhatsApp aja Via WhatsApp atau Via WhatsApp sih Via WhatsApp aja udah paling bener Ya disitu nanti Kalian akan Diajak Chatting Diajak curhat nih Diajak chatting sama Tim admin dari SPD Jakarta Nah udah deh Nanti Tinggal tunggu barang dateng Eh barangnya udah beres Udah selesai di custom Baru deh kalian tinggal dateng ke sana Ngal pasang Cepet kok Nah Gak pagi ribet Yoi Oke Thank you SPD Jakarta Udah memperganteng Speedometer Ruby Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat velak Ingat Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax